Dari Dataran Tinggi, Anda Bersama, Gunung Demu, Sumatera, Sumatera, itulah berita Pagar Alam Post Channel. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, D.A.M.I. di Pagar Alam Post Channel. Secara serentak, Komisi Pemilihan Umum di Indonesia melantik dan mengambil sumpah petugas tugas pemotak kiran data pemilih untuk pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Ini dia beritanya. Di Kota Pagar Alam, sebanyak 493 petugas pantrali berasal dari lima kecamatan sekota Pagar Alam resmi dikukuhkan. Kemudian bisa segera menjalankan tugas untuk melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih, yang tercatat dalam data penduduk potensional pemilih-pemilu. Ketua KPU Kota Pagar Alam Rahmat Kori Setiawan menuturkan, Untuk pelaksanaan di lapangan, jalannya proses pelantikan berlangsung sukses dan lancar. Kita pun melakukan monitoring ke korwil masing-masing dengan berbagai tugas di dalam melakukan pemantauan. Jelas Rahman Kori, daami Pagar Alam Post Channel.